Selanjutnya sodara, pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BPI di Provinsi Jambi resmi ditutup. Gernas BPI yang dimulai sejak Januari hingga Maret ini berhasil mencatat transaksi sebesar 12 miliar rupiah, di mana angka ini bahkan melampaui target nasional sebesar 6 miliar rupiah. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan sangat mengapresiasi realisasi transaksi tersebut. Harus juga berpesan agar para pelaku UMKM lokal dapat segera mendaftarkan merek dagangan mereka ke Haki, sebagai bentuk legalitas yang dapat menambah nilai saing. Terima kasih media yang saya kasih telah menonton sekalian. Pertama, hari ini kita menutup rangkaian Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. yang kita buka di Bandara Tempohari yang langsung dihadiri oleh Pak Menko Marpes, Menteri Perhubungan dan Menteri BPN-ATR. Juga ada Wakil Menteri, apa namanya, Perusata dan Kreatif. Nah, ini adalah gerakan yang saat kita sedang giat-giatnya mengangkat produksi lokal kita. Ya, di mana Indonesia 2 tahun kita kena pandemi, ini maksudnya kita bangkit untuk pulih. Nah, ini potensi kita besar sekali, Jambi ini. Bayangkan ada 1.100 UMKM yang tampil di sini. Nah, 500-nya Jambi punya. Kita lihat tadi, 5 besar yang sudah cukup luar biasa, dinilai dan layak untuk menjadi samtions. Nah, oleh karena itu, kita berharap memang, ini momen kita bangkit dan pulihkan ekonomi kita ini, kita berharap warga kita, masyarakat yang punya ide, punya inovasi, punya kreativitas yang ingin membuat produk lokal, inilah masanya kita bangkit. Kenapa negara memberikan peluang yang besar? Hari ini pemerintah mewajibkan kita untuk membeli produk dalam negeri. Ya, itu yang sekarang ini kita sedang galak-galakkan. Nah, ini pesan negara agar rakyatnya bangkit, ciptakanlah lapan pekerjaan, buatlah produk sendiri sendiri, dan layak dijual ke luar Indonesia. Nah, maka ini tugas kita adalah, kita minta mereka juga, brandnya juga mereka ciptakan, urus hakinya, hak patennya diurus. Ketika nanti ini barang laku di pasaran, orang pesan, kita punya merek yang sudah tercatat di negara, di kementerian. Ya, itu harapan saya. Nah, yang kedua, Jambi diberi target 6 miliar kemarin. Alhamdulillah hari ini temus angka 12 miliar. Artinya, capaiannya luar biasa tinggi. Ini menunjukkan bahwa animo daripada pelaku usaha ekonomi kreatif, ternyata luar biasa di Jambi ini. Tinggal pemerintah membina, menampingi mereka, agar mereka punya pengsa pasar yang lebih terarah dan terukur. Itu saja ini. Ya. Kontributor BTV Febri melaporkan dari Jambi. Terima kasih. Terima kasih.